Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa sih yang Asni ketahui tentang strategi dan pendekatan pembelajaran? Nah jadi pendekatan pembelajaran itu menurut aku biasanya dikenal sebagai suatu sudut pandang dari si guru bagaimana ia membentuk suatu suasana kelas sehingga pembelajaran itu nantinya dapat menciptakan proses pembelajaran yang baik dimana itu juga bertujuan untuk dapat mencapai kompetensi yang telah ingin dicapai Selanjutnya untuk strategi sendiri, kalau menurut aku strategi adalah langkah-langkah terstruktur yang digunakan guru dalam menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran dan dimana tidak pelayanan dilakukan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan tadi tersebut Nah kalau menurut aku sendiri sih untuk metode dan model pembelajaran sendiri itu kalau metode adalah prosedur atau urutan cara yang digunakan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang hendak dicapai Jadi metode ini adalah penjabaran dari pendekatan pembelajaran Sedangkan model pembelajaran sendiri adalah perencanaan atau pola panduan yang digunakan guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran itu sendiri Nah kalau kita kan sering memahami bahwa strategi, pendekatan, metode dan juga model itu adalah hal yang sama Tapi itu merupakan hal yang berbeda Namun memang dari keempat hal itu sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang dilakukan Kemudian Asni aku mau tanya dong kalau menurut Asni, yang Asni ketahui tentang macam-macam strategi pembelajaran itu apa saja? Nah yang aku ketahui itu ada dua, yang pertama inquiry sama expository Oke, aku bahas dulu tentang expository Jadi expository ini biasanya disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada guru Di mana penekanan strategi ini itu materi yang dijelaskan itu hanya dari si gurunya tadi Sedangkan si siswa hanya menyimak serta mendengarkan penjelasan dari guru dengan tujuan supaya penjelasan tadi itu bisa Dapat dipahami oleh si siswa Nah itu penjelasan dari strategi expository Sedangkan yang kedua yaitu strategi inquiry Itu biasanya dikenal dengan pembelajaran yang sebaliknya nih berpusat pada si siswa Daripada di guru, tadi pertama guru sekarang siswa Nah si inquiry ini biasanya si siswa dituntut untuk berpikir secara kreatif Selain itu dituntut juga untuk bisa menganalisa sebuah masalah Dalam memecahkan sebuah masalah tersebut Nah jadi pokoknya si siswa ini nanti lebih aktif ketimbang si guru Itu menurut aku Kalau dari Dinda sendiri, apakah ada strategi-strategi lain nih yang digunakan guru dalam penyampaian materi dia? Ya, kalau aku sendiri sih ada, ada dua strategi Yang pertama tuh ada strategi pemecahan masalah gitu Jadi strategi pemecahan masalah itu adalah dimana dalam proses pembelajaran guru itu memberikan permasalahan kepada siswa Nah disitu siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru Nah dari masalah itu merupakan materi atau pembelajaran yang diajarkan Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya siswa itu memahami gitu Memahami materi dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri Yang kedua ada strategi pembelajaran daring Nah pembelajaran daring itu kan yang sedang berlaku saat ini ya Sedang populer saat ini karena sangat membantu di masa pandemi Dimana daring ini dapat membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran Meskipun mereka, siswa dan gurunya ini berjarah gitu Ada yang satu di sini, ada yang satu di sini Sehingga bisa melakukan proses pembelajaran melalui virtual atau dalam jaringan itu sendiri gitu Asni Oke selanjutnya aku mau tanya kepada Asni Tentang macam-macam pendekatan pembelajaran yang udah Asni pelajari itu apa aja? Nah jadi untuk pendekatan pembelajaran sendiri itu ada empat Yang pertama problem solving, open ended, pendekatan proses sama pendekatan scientific Nah yang pertama nih pendekatan problem solving Nah ini biasa dikenal juga dengan pendekatan pemecahan masalah Dimana pada saat pembelajaran terjadi itu siswa diberikan masalah Nah maksud dari masalah-masalah ini itu dalam bentuk soal atau kuis Ya bisa aja Ya seperti itu Jadi siswa diberikan sebuah masalah oleh guru Tanpa sebelumnya tuh guru gak jelasin dulu nih Cara penyelesaiannya tuh seperti ini Atau contohnya tuh seperti ini Enggak Jadi cuma diberikan sebuah masalah kepada siswa Nah siswa dituntut buat mecahin sendiri si masalah ini tadi Mandiri gitu ya Ya pokoknya mandiri ya untuk problem solving ini Selanjutnya Walaupun si guru tadi memberikan masalah Bukan berarti guru lepas tangan Tapi guru juga harus mau mengontrol si siswa itu tadi Sehingga jawaban yang ditemukan siswa tadi itu relevan gitu Sesuai dengan materinya Sesuai dengan materinya Nah itu pembelajaran atau pendekatan problem solving Yang selanjutnya yaitu pendekatan open ended Nah ini sebenarnya sama-sama aja nih sama problem solving Sama-sama diberikan sebuah masalah Tapi kalau di open ended itu biasanya siswa itu diberikan kebebasan dalam menyelesaikannya Maksudnya untuk langkah-langkahnya itu terserah siswa Tapi hasil akhirnya itu nanti harus tetap sama Seperti itu Jadi siswa ini bisa Mau menyelesaikan menggunakan cara A atau cara B Pokoknya terserah siswa Yang penting hasilnya sama Berarti kayak contohnya dalam pembelajaran matematika itu kan Kita sering menyelesaikan masalah dengan berbagai cara Akhir-akhirnya jawabannya sama Nah itu seperti itu Salah satu contoh dari pembelajaran menggunakan pendekatan open ended itu tadi Nah yang selanjutnya pendekatan proses Nah menurut aku pendekatan ini tuh yang paling Menurut aku yang paling aku suka ya Soalnya pendekatan ini hanya berfokus Bukan hanya ya Ia lebih terfokus pada proses Dimana siswa belajar Dia enggak fokus pada hasilnya Walaupun hasilnya salah Kurang tepat Iya kurang tepat pun Itu enggak apa-apa Selagi prosesnya itu bagus Jadi kalau nantinya siswa hasilnya salah Tapi prosesnya itu ya kreatif Ya menuangkan ide-ide Nah pas pembelajaran kelompok itu Dia lebih aktif Dia aktif Nah itu tuh bisa jadi satu patokan Untuk guru buat penilaian tambahan nih Buat si siswa itu tadi Itu udah yang ketiga Nah yang keempat sendiri ada pendekatan saintifik Nah pendekatan saintifik ini Itu biasanya digunakan pada kurikulum K13 Oke lagi marak sekarang ya Betul K13 Jadi di dalamnya itu termuat Termuat kaida-kaida keilmuan Dimana siswa itu dituntut buat observasi Melakukan Berhenti gitu-gitu ya Ya pokoknya bereksperimen lah Seperti itu Itu pendekatan yang aku ketahui Kalau Dinda sendiri Ada enggak pendekatan-pendekatan lain Yang digunakan guru nih Ketika pembelajaran Ada sih kalau di luar dari pendekatan yang Asni sebutkan tadi Kalau menurut aku ada pendekatan yang pertama ada Konstruktivisme Nah pendekatan konstruktivisme ini lebih mengarah pada Pendekatan yang dilakukan guru untuk membentuk Karakter atau pengetahuan ide-ide siswa dalam Mencapai tujuan pembelajaran itu Kemudian yang kedua ada pendekatan kontekstual Pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan yang dilakukan guru Dalam menyampaikan materi atau pembelajarannya itu harus mengaitkan dengan pengalaman atau contoh-contoh yang telah dialami oleh siswa sendiri Jadi supaya mereka tuh lebih paham Supaya mereka tuh lebih mudah memahami Lebih mudah mengingat kembali dan lain sebagainya Seperti itu Nah selanjutnya ada pendekatan deduktif Pendekatan deduktif Pendekatan deduktif ini adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru dari umum ke khusus Jadi kalau umumnya itu bisa berupa materi dulu Materi atau rumus-rumusnya dulu Terus khususnya itu lebih ke contohnya Jadi contoh dari misalnya materi apa Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran induktif Kalau induktif ini adalah kebalikan dari deduktif tadi Kalau deduktif itu umum ke khusus Berarti induktif ini khusus ke umum Itu asli asli tentang Macam-macam pendekatan pembelajaran Selanjutnya aku mau tanya ke Asni Tentang macam-macam metode pembelajaran yang Asni ketahui itu apa aja sih? Nah untuk metode pembelajaran sendiri itu ada tiga yang aku ketahui Yang pertama diskusi yang kedua resitas sama role-playing Nah untuk kata diskusi sendiri pasti gak asing dong Karena kita udah sering diskusi gitu Hampir tiap hari gak sih? Hampir Jadi diskusi itu dimana guru melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok Jadi siswa itu dibentuk dalam kelompok-kelompok itu Kemudian mereka saling bertukar pikiran Semakin banyak pendapat atau pemikiran yang berbeda dari siswa tadi Maka makin banyak juga ilmu-ilmu atau pengetahuan baru nih Iya yang didapat oleh siswa Iya betul banget Nah itu adalah salah satu contoh dari metode diskusi tadi Yang kedua yaitu metode resitas Nah untuk resitas sendiri mungkin agak asing ya bagi orang yang Orang awam Iya orang awam Tapi untuk anak-anak di bidang keiluan, keguruan kayak gitu tuh pasti udah gak asing sama resitas sendiri Jadi resitas itu sederhananya adalah metode penugasan Nah dimana guru memberikan tugas-tugas khusus kepada siswa itu tadi Yang kemudian dikerjakan gak di sekolah tapi di rumah Baik di rumah, di perpus maupun Bisa di tempat lain gitu ya Iya pokoknya siswa-siswa namun hasilnya harus tetap dikumpulkan dong sama si gurunya Iya dong Namanya juga tugas Iya Di samping kita membuat tugas dapat juga membantu kita untuk mendapatkan inspirasi banget gak sih? Nah itu betul banget Jadi itu metode yang bagus juga yaitu metode resitas Yang kedua Eh maaf dong yang ketiga Yang ketiga Yaitu metode role playing Nah role playing ini menurut aku juga bagus sih Soalnya role playing ini pembelajaran dimana ia melakukan sebuah peran Si siswa tadi itu melakukan sebuah peran Oke Jadi biasanya di materi-materi SD itu kan ada tentang mengenal hewan kan Oh iya iya pernah aku ingat Nah pernah kan pas SD Nah itu biasanya siswa bakalan ditunjuk memainkan suatu peran Biasanya tuh guru bakal menunjukkan gimana sih ini katak itu Nah si siswa tadi yang ditunjuk memainkan peran itu pasti akan melakukan katak itu suaranya seperti ini Nah terus cara melompatnya itu seperti ini Jadi siswa tadi itu dia paham gitu Dengan si katak itu bagaimana Suaranya gimana Oh iya seperti itu Nah itu role playing Itu biasanya juga digunakan ketika mengenalkan pekerjaan-pekerjaan Oh iya bener banget Lebih kegerakan-gerakan gitu ya Nah iya betul banget Jadi itu merupakan metode role playing Kalau dari dindak ada nggak metode-metode lain seperti itu Kalau metode-metode pembelajaran lain yang aku ketahui nih Yang pertama ada study tour gitu ya Oh iya study tour Jadi kalau study tour itu bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa turun ke lapangan gitu langsung Jadi misalnya ke tempat-tempat bersejarah gitu Mereka materinya tentang sejarah gitu Terus mereka turun ke tempatnya langsung sambil belajar sambil jalan-jalan gitu Lebih asik gitu Asik banget gitu Lebih mereka lebih gimana ya Lebih cepat nangkepnya nggak sih tentang materinya Kan langsung ke tempatnya nih Iya langsung ke tempatnya langsung paham gitu Terus ada juga metode diskusi Metode diskusi tuh Ya yang telah seperti Asni jelaskan tadi Tapi ini turunannya lagi Jadi diskusi tuh merupakan Apa namanya Metode yang sering dipakai dan itu sangat membantu siswa banget sih Dalam kerjasama gitu Kemudian ada juga metode tanya jawab Ya jadi kalau metode tanya jawab ini Sering banget kita gunakan nggak sih Sering banget Ya sering ditanyakan Dari guru ke siswa Atau siswa dengan siswa Supaya metode ini dilakukan Supaya siswa itu lebih mengingat Mengingat materi-materi apa Yang ditanyakan oleh guru Jadi tujuan pembelajaran tuh sampai Terus yang ada juga yang selanjutnya adalah Metode demonstrasi Metode demonstrasi sendiri adalah Metode peniruan gitu Misalnya guru itu memberikan materi tentang kubus Nah guru bisa menggunakan replika-replika tentang kubus Atau juga global tuh Global, bola dunia Kemudian peta Agar siswa lebih memahami Materi yang disampaikan itu sendiri Itu sih kalau menurut aku Nah selanjutnya Macam-macam model pembelajaran yang asli ketahui itu apa Model-model pembelajaran Ini sih yang paling seru Jadi ada nih yang aku ketahui tentang Ada tiga model pembelajaran Yang pertama itu talking stick Nah stalking stick sendiri itu Merupakan metode model pembelajaran Yang menurut aku tuh amat menyenangkan Karena di dalam model pembelajaran ini tuh Guru akan menggunakan sebuah stick atau tongkat gitu Nah kemudian dia bakalan ngasih Atau bergilir nih Tongkatnya berpindah dari satu siswa ke siswa lain Nah biasanya pas proses berpindah itu Diringi sama musik atau nyanyian Lagu Si siswa ini tadi bakalan nyanyiin sebuah lagu Jadi selama tongkat itu berjalan Bakalan diringi sama lagu tadi Ketika lagunya berhenti Tongkat yang tadi Berjalan tadi juga berhenti Berhenti Jadi dua-duanya berhenti Nah si siswa yang bertugas buat megang si stick tadi itu Dia akan mendapat sebuah pertanyaan nih dari guru Tapi pertanyaannya masih dalam materi-materi yang sudah dipelajari Nah ketika si siswanya tadi bisa menjawab Maka permainan masih berlanjut Tapi kalau si siswanya gak bisa menjawab nih Bakalan dikasih hukuman Konsekuensi Iya seperti itu Tapi hukumannya juga harus yang bagus Mengajarkan Iya mengajar Pokoknya membangun lah Contohnya seperti menyanyi Berpuisi Atau bahkan Menari 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 Nah seperti itu Jadi selain model ini untuk pelajar Ini juga bisa nih Kita sebagai guru melihat bakat dari siswanya Oh iya Menggali potensi gitu ya Nah potensi-potensi tersebut Mungkin ada yang terpendam Kemudian dihukum atau diberikan konsekuensi Maka mereka mengeluarkan potensi yang mereka memiliki Nah seperti itu Luar biasa Makanya dari model itu Model yang menurut aku paling menyenangkan Oke selanjutnya Yang kedua Yaitu metode Model jigsaw nih Metode jigsaw Hah metode terus Model Model jigsaw Nah itu Di dalamnya tuh ada berkelompok gitu Jadi siswa dibentuk Sekelompok itu ada sekitar 5 atau 6 orang Nah satu siswa bertugas sebagai tim ahli Nah sisanya lagi Itu sebagai Kelompok asal Jadi si tim ahli ini Dia bakalan Berdiskusi sama tim ahli dari kelompok-kelompok lain Tentang materinya Terus si Setelah si tim ahli ini pak Paham Ia kembali nih Di kelompok asalnya Nah di kelompok asalnya Dia bertugas buat menjelasin materi yang ia pahami Tadi pas berdiskusi Jadi secara tidak langsung Itu membangun sebuah solidaritas nih Dia bertugas Dia bertanggung jawab Buat jelasin Supaya teman-temannya tuh paham Rasa tanggung jawab dari siswa tuh ada Nah iya betul Seperti itu Itu dari tipe jigsaw Dan yang terakhir NHT NHT atau number head together Ia masih sama-sama kooperatif Pembelajaran berkelompok Jadi si siswa itu bakalan diberi angka 1-5 malah misalnya Dalam satu kelompok Nah kemudian si guru ini tadi bakalan undi tuh Angka-angka mana yang sudah terpilih Itu akan diundi Yang terpilih Kemudian maju nih Kedepan menjelaskan materi yang dia bawakan pada hari itu Oke Jadi secara tidak langsung juga bagus untuk Kemampuan siswa dalam berbicara Dan juga kesiapan siswa gitu ya Nah mentalnya Harus kuat Seperti itu Itu yang aku ketahui tentang model-model pembelajaran Kalau Dinda, bagaimana? Ya kalau aku sendiri sih ada Yang pertama tuh ada model direct interaction Atau pembelajaran langsung gitu Jadi dimana materinya itu disampaikan langsung oleh si guru kepada siswa gitu Jadi bisa diterapkan Apa namanya? Disampaikan langsung tentang misalnya pembelajaran PKN, IPS, dan lain sebagainya Oh iya Yang selanjutnya ada model pembelajaran picture and picture gitu Kalau picture and picture ini merupakan model pembelajaran yang menurut aku tuh paling gimana ya Unik sih Karena menggunakan gambar-gambar gitu Dalam sebagai media penyampaian Apa namanya materinya gitu Jadi si siswa nantinya diminta oleh guru untuk memasangkan gambar-gambar sesuai dengan pasangannya gitu Jadi disamping mereka belajar disitu juga mereka bisa bermain juga gitu Jadi selanjutnya untuk picture and picture ini dapat melatih Misalnya kalau kita menggunakan gambar Itu kan kita bisa mood belajar kita bisa naik gak sih? Betul banget Baru pemahaman kita juga bertambah cepet banget gitu Apalagi kalau gambar-gambarnya itu menarik-menarik Iya berwarna, kartun, dan lain sebagainya Nah itu Itu sih Yang selanjutnya ada model pembelajaran STAD STAD Student Team Achievement Division Jadi ini merupakan model pembelajaran kooperatif gitu Oh iya kooperatif juga Iya kooperatif juga Turunannya dari tadi nih Iya nih Iya Dimana ini terdiri dari bermacam-macam suku Dari siswa kemudian ragam jenis kelamin, kemampuan, dan lain sebagainya Sehingga disitu mereka dapat bekerja sama dengan perbedaan yang mereka miliki Menjadi satu kesatuan yang dapat menghasilkan Atau dapat menerima Perbedaan-perbedaan Iya perbedaan dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sendiri Gitu sih Asni Jadi tidak ada satu model pembelajaran yang cocok diterapkan pada satu proses pembelajaran Jadi itu harus Gimana ya Kita menyesuaikan gitu Jadi setiap model pembelajaran ada kekurangan dan kelebihannya Betul banget Jadi kita setiap menggunakan model pembelajaran Kita harus menyesuaikan dengan materi apa yang kita bawakan nanti gitu Begitu juga dengan strategi Kemudian pendekatan dan juga metodenya gitu Nah ya apalagi empat kooperatif yang tadi itu harus disesuaikan juga nih Karena balik lagi Jadi siswa ini tidak semua itu pemahaman terhadap materinya itu sama Jadi guru harus memilih model atau keempat komponen tadi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dari siswanya tersebut Menyesuaikan gitu ya Oke selanjutnya tuh Asni Gimana ya Kayak kita tuh harus menyesuaikan metode-metode Kemudian model-model Kemudian strategi Pembelajaran Kemudian pendekatan dan lain sebagainya Harus sesuaikan dengan materi yang dibawakan oleh si guru itu sendiri Jadi kita harus bagaimana kita pandai-pandai memilih model-model atau metode yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sendiri Nah itulah teman-teman Pembahasan kita mengenai strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua Dan juga semoga saja dengan penjelasan kita tadi bisa berguna nih buat teman-teman ketika nanti membutuhkan materi-materi seperti ini Iya betul banget seperti tambahan referensi gitu ya Iya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh